Apa sih yang membuat melatar belakangi seorang duluan itu membuka sekolah vokal atau koles vokal itu gimana? Ya sebenarnya udah lama hal ini pengen terwujud gitu dari tahun-tahun lalu gitu Tapi baru terwujud karena baru berani ke arah sini membuka sekolah vokal Karena memang dari istriku, istriku yang support dan juga merealisasi tuh Yang merealisasi ini sebenarnya istriku Semuanya, pemikiran semua dari istriku Jadi aku tuh yang menjalankannya dan juga banyak di support sama teman-teman juga Sama keluarga, sama teman-teman Aida juga Pokoknya saling ngeterkaitan Berapa lama sih untuk mengurungkan waktu? Waktunya ibu udah paham buka, istilahnya sekolah vokal Ini persiapannya berapa lama? Sebenarnya udah lama, cuma kan mau Sebenarnya dari Delon itu tahun 2009 sudah mulai ngajar Karena banyak dari fansnya dia yang memang pengen Kok mau dong aku belajar vokal? Jadi sebenarnya 2009 sudah mulai ngajar Tapi waktu itu belum pandemi kan, jadi masih tetap buka Makan ada beberapa penyanyi yang memang pengen mengasam vokal Amadellon Terus ketika itu memang sudah terbersih Kita kayaknya bisa nih buka sekolah vokal Tapi terus karena ada pandemi di tahun 2020 Jadi masih di atas sebatas angan-angan Tapi sudah berencana memang di awal pandemi itu 2020 kita mau buka sekolah vokal Terus sampai akhirnya kok pandemi nggak selesai-selesai ya Tapi kita sudah mulai cari tempat, persiapan apa, kebukaan Terus akhirnya gawing bersambut, ada beberapa rekan Delon yang mau mencari kerjasama Akhirnya kita memang di akhir 2020 sebenarnya sudah mau buka Tapi tertunda-tertunda karena kita maunya selesai pandemi aja deh Kita baru buka, tapi ternyata memang kita berpikir juga Karena di sekolah vokal ini kan private ya Jadi tidak terlalu banyak kerula, tidak terlalu banyak orang, tidak ada perumunan Jadi kenapa nggak kita buka aja Karena memang murid-murid juga butuh sarana dan tempat untuk berlatih vokal Jadi akhirnya kita setelah beberapa bulan kita persiapkan Dan kita ya akhirnya berdekat buka aja gitu kan Dan ternyata disupport oleh murid-murid yang selama ini berlatih online Selama pandemi, selama satu setengah tahun Dan orang tua-orang tua juga support kita untuk yuk buka aja Supaya kita juga ada tempat dan sarana untuk belajar Ada hambatan lain, betul, selain pandemi? Hambatan apa selain pandemi? Hambatan selain pandemi, persiapannya sih Persiapannya karena kita memang benar-benar baru kan Jadi kita bingung mau buka seperti apa dan sebagaimana Caranya seperti apa gitu Jadi banyak nanya ke kiri ke kanan Banyak temen juga yang buka sekolah musik, sekolah vokal gitu Jadi kita belajar sambil melihat gitu Bagaimana caranya ternyata dimulai dari yang seperti Aida bilang Istriku bilang private ke private Lama-lama jadi menandikan diri untuk buka Hambatannya sebenarnya sih dari orang tua murid Awalnya seperti orang buraku untuk mengirim anaknya ke mari gitu kan Karena juga untuk proses belajar mengajar sendiri kan masih daring, masih online gitu kan Tapi kan kita menawarkan kegiatan belajar mengajar offline Jadi kita juga memberikan pengertian ke orang tua murid bahwa Yang pertama kami menerapkan proses dengan ketat Guru-guru disini kami sendiri juga yang pertama sudah vaksin Yang kedua juga kita sob antiket secara berkala Kemudian seperti ruang kelas kita tidak ada pelajaran yang banyak siswa Jadi one on one, hanya guru dan murid Dan setiap sesi 45 menit setelah itu ruangan selalu dibersihkan, didesinfektan Jadi sarung mic selalu diganti Jadi kemudian hambatan-hambatan itu yang awalnya menjadi keraguan para orang tua murid Untuk mengirim anaknya ke sekolah ini Akhirnya oh ya aman ya cukup aman dan cukup safe gitu Bahkan mungkin nanti juga kalau misalkan sekolah sudah mulai pengajaran offline Juga ketika memang sebenarnya kita bisa kok mengatasi pandemi corona ini Asal kita semua disiplin Jadi baik dari gurunya, baik kami yang menyediakan tempat Baik murid-murid Kalau memang kita menerapkan proses dengan ketat sebenarnya itu tidak masalah Asal kita mau disiplin ya Asal kita benar-benar mau melakukan semua proses itu Semua hambatan yang tadinya ada keraguan-keraguan itu bisa diatasi Dan saran sekali kalau misalkan hanya karena pandemi ini Jadi kegiatan belajar-mengajar itu terhambat gitu kan Jadi kalau memang kita bisa strict Kita bisa yuk kita sama-sama Kita apa namanya Atasi semaksimal mungkin Itu semua bisa dijalani dengan baik Kalau untuk hambatan yang tiap jumpa Ada kan tadi anak-anak mudahnya di luar dunia Orang-orang yang sendiri seperti itu Terus belajar dengan mengajarannya Hambatannya koneksi Tapi selama ini sih koneksinya fine-fine aja sih Jadi memang sistem pengajarannya melalui online Virtual melalui zoom atau video call gitu Jadi itu tergantung koneksi Koneksi selama ini di rumah kita Kita cari yang terbaik, yang tercepat Jadi tidak ada masalah Kalau di Amerika itu beda waktunya Sekitar 12 jam, 13 jam gitu Berarti malam di Indonesia Jadi aku jam 9 malam Mereka jam 9 pagi Paling seperti itu jam 9 malam Aku baru mulai gitu Baru mulai ngajar ke Kayak Toronto ke Amerika Terima kasih